Intro Salam Skapsa, bisa! Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran teknik pemesinan frizz kelas 12 semester 5 Hari ini kita akan membahas macam-macam teknik dan langkah proses pengefrisan Untuk itu, mari kita simak video berikut ini Baik pelajar Skapsa, hari ini kita akan membahas teknik pemesinan frizz Terutama tentang macam-macam teknik dan langkah proses pengefrisan Kita lanjut materi berikut ini Nah, untuk pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas beberapa materi Dan kali ini kita lanjut ke yang D Yaitu langkah-langkah pengoperasian mesin frizz Pengoperasian mesin frizz pada dasarnya sama dengan pengoperasian mesin perkakas lainnya Mesin frizz digunakan untuk membuat benda-benda kerja dengan berbagai bentuk Tertentu dengan jalan penyayatan Dari berbagai mesin perkakas yang ada, mesin frizz adalah salah satu Yang mampu digunakan untuk membuat berbagai macam komponen Dan oleh sebab itu, perlu diperhatikan langkah-langkah sistematis Yang perlu dipertimbangkan sebelum pengoperasian mesin frizz Langkah-langkah tersebut antara lain Yang pertama, mempelajari gambar kerja untuk menentukan langkah kerja yang efektif dan efisien Jadi kita harus mempelajari gambar kerja, benda kerja yang akan kita buat Yang kedua, memahami karakteristik bahan yang akan dikerjakan untuk menentukan jenis cutter Atau menentukan jenis pisaunya Yang ketiga, putaran mesin, feeding, dan media pendingin yang akan digunakan Sehingga akan mendapatkan hasil yang begitu maksimal Sesuai dengan yang kalian inginkan Yang keempat, menetapkan kualitas hasil penyayatan yang diinginkan Yang kelima, menentukan geometri cutter yang digunakan Yang keenam, menentukan alat bantu yang dibutuhkan dalam proses pengoperasian Dan yang ketujuh, menentukan parameter-parameter pemotongan yang berpengaruh dalam proses Jadi untuk menghitung, kita harus juga mempertimbangkan sebelum kita melaksanakan kerja tersebut Yang delapan atau yang terakhir, saat pengerjaan Perlu diperhatikan Kecepatan potong, kecepatan sayat, kedalaman pemakanan, waktu pemotongan, dan lain-lain yang sudah Bapak jelaskan sebelum video ini Jadi itu harus diperhatikan Untuk yang selanjutnya Nah ini kalian perhatikan Yang pertama adalah menyetel ragung pada meja kerja Sebelum kita melakukan pekerjaan, kita harus menyetel dulu ragung pada posisi meja kerja yang ada di mesin freeze Yang pertama, periksa ragung apakah dalam keadaan baik atau tidak Jadi ini diperlukan supaya hasilnya betul-betul maksimal, betul-betul simetris dan betul-betul ukurannya bisa tepat sesuai dengan yang kita inginkan Yang kedua, usahakan kedudukan ragung di tengah-tengah meja freeze Sehingga akan mendapatkan keseimbangan untuk meja itu sendiri Dan mesin tidak akan mengalami berat sebelah atau menyamping Yang berikutnya, masukkan baut pengikat ke dalam alur meja dan ragung Terus berikutnya, kencangkan salah satu baut pengikat agar kedudukan ragung tidak berubah Setelah itu baru kencangkan yang berikutnya lagi Yang kelima atau yang selanjutnya Letakkan dial indikator menggunakan blok magnet pada badan mesin Sehingga untuk melakukan atau mengukur keolengan atau kelurusan atau kerataan benda Itu akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal Yang terakhir, pasang paralel pada mulut ragung Kemudian centukan sensor dial indikator dengan sisi paralel Sebagai acuan untuk mendapatkan kerataan atau posisi yang betul-betul sesuai Atau posisi yang sejajar maksud saya dengan meja yang ada pada mesin freeze Terus berikutnya, gerakan mesin bila jarum pada dial indikator Bergerak pukulah ragung sedikit demi sedikit Jadi bisa diperhatikan gambar Bila dial indikator ketika kalian menggerakkan meja mesin Terjadi gerakan berarti masih ada ketidaksejajaran benda tersebut Terus berikutnya, gerakan meja mesin berulang kali Jika jarum pada dial indikator menunjukkan angka yang sama Keraskan kedua baut yang mengikat ragung Jadi ketika sudah mendapatkan kerataan benda dan tidak ada perubahan lagi untuk jarum dial indikator Berarti benda tersebut sudah lurus atau sudah sejajar Atau benda tersebut sudah bisa dieksekusi Kencangkan kedua baut yang mengikat ragung Oke selanjutnya, memasang benda kerja Jadi sebelum kita lakukan penyayatan, kita sudah memasang ragung Berikutnya adalah memasang benda kerja Yang pertama, pasang penyangga di bawah benda kerja Jadi penyangga ini bisa pakai paralel atau pakai alat bantu yang lain Terus yang kedua, letakkan benda kerja pada mulut ragung dan batasi dengan karton Gunanya untuk supaya bisa menata yang lebih efektif, efisien dan tepat sesuai dengan keinginan kita Bila akan melakukan penyayatan yang sebelah mana didahulukan Jadi seperti itu Yang ketiga, keraskan ragung sedikit demi sedikit sambil benda kerja dipukul Sehingga duduk tepat di atas penyangga Tidak menjadi kemiringan atau tidak terjadi kemiringan Sehingga ketika kalian melakukan penyayatan, hasilnya juga akan lebih maksimal Jadi pada gambar ini kalian bisa perhatikan Ya ini cara atau teknik pemasangan benda kerja Terus setelah benda kerja terpasang, apa yang kita lakukan? Yang berikutnya yang kita lakukan adalah memasang pisau fris Ya tentunya seperti di awal Bapak Singgung tadi Kita harus mempersiapkan semuanya termasuk pisau fris yang akan kita gunakan Jadi memasang pisau fris yang pertama adalah pasang arbor pada spindle mesin Jadi pada gambar ini ada spindlenya Jadi pisau atau cuttingnya itu dipasang pada spindle mesinnya Terus yang berikutnya, atau yang kedua pasang pisau fris pada arbor sesuai dengan pasak arbornya Berarti sesuaikan supaya tidak terjadi keolengan dan tidak terjadi kesalahan Sehingga menimbulkan kerusakan pada benda kerja atau hasil yang tidak maksimal Terus yang berikutnya, masukkan baut pengunci kemudian kencangkan sampai kuat Nah ini yang perlu kalian perhatikan Jangan sampai ketika melakukan pengencangan baut ini terjadi atau ada kesalahan Karena kalau ada kesalahan akan mengendor sehingga hasilnya tidak maksimal Ya hasilnya bisa goyang Hasil yang kamu dapatkan pada benda kerja pastinya juga ikut bermasalah Terjadi goresan atau tidak sesuai rencana yang kalian inginkan Nah untuk yang keempat Setelah benda terpasang pada ragum Kita melakukan setting benda kerja Setting benda kerja dilakukan untuk mendapatkan perhitungan-perhitungan yang tepat Jadi untuk melakukan eksekusi atau melakukan penyayatan benda kerja Kita harus setting benda kerja dahulu Yang pertama letakkan sehelai kertas di atas benda kerja Jadi ini benda kerja Ini gambarnya Di atas benda kerja kita kasih sehelai kertas Sehingga nanti ketika kita melakukan titik 0 yang tersentuh adalah kertas tersebut Yang berikutnya sentuhkan benda kerja pada ujung pisau fris yang sedang berputar Yang terusnya atau lanjutnya tepatkan skala spindle utama pada posisi 0 Nah setelah itu yang kelima saat melakukan pengefresan atau mengefres rata Jadi perhatikan dulu ya Ini hidupkan tombol utama mesin fris Atur kecepatan putaran mesin sesuai besarnya pisau dan jenis bahan yang di fris Itu harus disesuaikan Yang berikutnya setting benda kerja pada posisi skala 0 Terus jalankan mesin dengan gerakan meja untuk memulai proses penyayatan Terus yang terakhir ukur hasil penyayatan sesuai dengan ukuran yang diinginkan atau sesuai dengan perencanaan Lakukan itu secara seksama sehingga hasil akan maksimal Dan hasilnya tidak minimal tidak jauh dengan perencanaan yang kalian rencanakan Jadi itu yang perlu kalian perhatikan ketika kita akan melakukan pekerjaan di mesin fris Nah untuk tugas merangkum atau membuat ringkasan tentang materi yang ada di video yang sudah bapak jelaskan tadi Baiklah pelajar skapsa demikian materi hari ini mengenai macam-macam teknik fris dan langkah proses pengefrisan Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom seperti biasa Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini Subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain Sampai jumpa di video kita selanjutnya Salam Skapsa Bisa Sekolah bergulia industri berkarakter wira usaha menjadi idola sekediri raya Terima kasih telah menonton!